Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dari Rainy Saya Rainy disini, senang dapat berjumpa lagi dengan teman-teman Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang sesuatu apapun Teman-teman, seperti biasa ya, saya akan membuat video reaction dan video kali ini juga adalah video request yaitu daripada Iwan-Iwan Jadi kali ini kita akan melihat produk-produk Indonesia yang laris di dunia Jadi produk Indonesia apa saja ya, yang laris di dunia Nah, tanpa membuang masa, kita akan saksikan video ini Kita akan mulakan Banyaknya merek atau brand luar negeri yang dijual di Indonesia Hal tersebut membuat orang berpikir bahwa Indonesia tidak memiliki merek sendiri Semuanya serba dari luar negeri Padahal nih, sebenarnya ada banyak sekali merek yang ternyata asli buatan orang Indonesia Memang namanya dibuat sekeren dan semenarik mungkin Agar bisa bersaing dengan merek luar dan menarik hati para konsumen Tidak cuma merek, kualitas produk yang diberikan juga tak kalah dengan produk luar negeri Berikut ini sepul brand atau merek local yang sering disangka dari luar negeri Eits, tapi sebelum lebih lanjut Tekan tombol subscribe-nya dulu ya Dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro Lee Jeans Lee Jeans Lee Jeans merupakan salah satu brand fashion ternama yang memproduksi jalana jeans Jalana jeans yang diproduksi bukanlah versi murah Melainkan produk jeans yang sangat berkualitas Ditambah dengan iklan yang bergaya khas Amerika Banyak orang mengira bahwa Lee Jeans adalah merek atau brand dari Amerika Hmm, itu salah ya guys Lee Jeans adalah celana jeans asli produksi Indonesia Yang mengelolanya adalah PT Lee Sinet Lee Jeans pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1976 Mereka memproduksi tidak hanya celana jeans Tapi juga pakaian bergaya kisual Serta beberapa aksesoris pendukung Disinnya memang kebanyakan mengambil ala Amerika Tapi tetap saja Lee Jeans adalah merek asli Indonesia Ager Baru petualang di alam bebas seperti mendaki gunung, berendam di pantai, dan lain sebagainya Kini sudah menjadi gaya hidup baru Tentu melengkap jika petualang di alam tanpa melengkapi diri dengan perlengkapan yang layak Brand Ager menghadirkan sejumlah perlengkapan bagi kamu yang ingin jalan-jalan di alam Mulai dari perlengkapan ujung kaki sampai ujung kepala Ager menyediakan semuanya Menjadi pilihan utama dari para pencinta alam Merek Ager ternyata bukanlah merek dari luar negeri Melainkan dari Indonesia Kualitasnya pun bisa dibandingkan dengan produk dari luar Misalnya saja nih tas Tas-tas dari brand Ager Terkenal kuat dan tahan lama Pemilih dari Ager adalah Roni Lokito Di eksekutif Di eksekutif Jalan-jalan ke mall pasti mampir ke toko fashion Apalagi fashion dan manusia tidak bisa dipisahkan Di dalam mall pastinya ada banyak toko pakaian dengan berbagai merek Dan masing-masing merek biasanya memiliki gaya fashionnya tersendiri Nah, kalau kamu gemar balangnya fashion pastinya sudah tidak asing dong ya Dengan toko di eksekutif Di eksekutif adalah merek fashion yang sangat terkenal berasal dari Indonesia Orang yang mendirikannya adalah Johannes Ferial dari PT Delami Garment Industries Berdirinya di eksekutif menjadi pemberi warna segar di dunia fashion Indonesia Biasanya nih, para pria yang ingin mencari produk celana yang terjangkau dan berkualitas Mampir di toko di eksekutif Excel Show Excel Show apa? Kamu suka nongkrong sembari minum kopi? Nah, Excel Show adalah salah satu dari sekian banyak kafe Yang bisa memberikan kamu kenikmatan kopi yang tidak ada duanya Tempat nyaman, makanan ringan enak Serta kopi nikmat yang harum Membuat orang sampai lupa Kalau Excel Show ini adalah kafe asal Indonesia Namanya saja yang bergaya Amerika Namun, Excel Show adalah kafe yang berada di bawah naungan Perusahaan kapal api yang terkenal dengan produk kopinya Pertama kali Excel Show muncul di tahun 1991 Di salah satu mal besar di Jakarta Pusat Nah, semenjak itu, Excel Show terus berkembang dan menjadi salah satu merek kafe paling hits di Indonesia Silver Creek Sangat sedikit orang yang tidak suka dengan coklat Makanan manis satu ini merupakan salah satu makanan favorit banyak orang Hmm, tidak hanya di Indonesia Tetapi juga di seluruh dunia Ada banyak sekali merek coklat yang dijual di pasaran Banyak yang dari luar negeri Nah, ada juga nih yang dari dalam negeri Salah satunya adalah Silver Queen Mungkin salah satu dari kamu ada yang terkejut ya Begitu mengetahui bahwa coklat merek Silver Queen ini bukan berasal dari luar negeri Melainkan dari Indonesia Silver Queen diproduksi oleh PT Petra Foods Sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Cuer Perusahaan ini bersaing ketat dengan M&M's Salah satu produsen coklat nomor satu dari Amerika Jalan-jalan ke mall Jalan-jalan ke mall Tentu tidak lupa mencari tempat nongkrongan asik ya Kafe yang menyediakan makanan ringan Minuman seperti kopi Dan tentunya koneksi internet Yang tersedia menjadi tempat favorit pilihan anak milenial Dan salah satu tempat yang cukup digemari untuk nongkrong Ada Jeko Sebuah kafe modern yang menyediakan makanan dan minuman ringan Dari namanya, orang bakal mengira bahwa Jeko adalah sebuah camon kafe dari luar negeri Kenyataannya nih guys Jeko ini adalah kafe buatan anak dalam negeri Jeko Donuts & Coffee pertama kali didirikan pada tahun 2005 Dan sekarang telah sukses membuka cabang hingga di luar negeri Pemilik dari Jeko adalah Johnny Andrean Group Oh, Johnny Andrean Group California Fried Chicken atau CFC CFC Jangan terkejut, ternyata meski ada embele-embele California CFC adalah sebuah restoran asli dari Indonesia California Fried Chicken hadir sebagai restoran cabang saji Yang bersaing dengan restoran-restoran dari luar negeri Dikelola oleh PT Pioner Indogornet TBK CFC didirikan pertama kali pada tahun 1983 Hoka Hoka Bento Hoka Hoka Bento Jangan menilai sesuatu dari luarnya saja ya Sama seperti kita menilai sebuah restoran Meski nama makanan yang disajikan serta gayanya berbau-bau Jepang Bukan berarti Hoka Hoka Bento adalah restoran asal Jepang Kamu tentu sudah familiar ya dengan restoran Hoka Hoka Bento Yang sering menyajikan makanan khas Jepang Gak perlu kamu ketahui nih Bahwa Hoka Hoka Bento atau Hoka Bento bukanlah perusahaan dari Jepang Pemiliknya juga bukan dari Jepang lho Hoka Hoka Bento didirikan oleh orang Indonesia Bernama Hendra Arifin Yang merupakan pemilik dari PT EK Boga Inti Dia mendirikan restoran Hoka Bento pada 18 April 1985 Hingga sekarang Hoka Bento terus berkembang dan populer Sebagai salah satu restoran cepat saji di Indonesia La Fonte La Fonte Berbicara pasta, orang langsung mengarahkan pikirannya ke Italia Ya kan? Nah, memang benar bahwa pasta adalah salah satu jenis makanan khas Italia Yang populer di Indonesia Jenis-jenis pasta pun ada banyak Salah satu yang populer adalah spaghetti Di minimarket atau supermarket dapat ditemukan berbagai macam jenis pasta dengan merek yang berbeda Salah satu merek yang menarik perhatian adalah La Fonte Nah, dari namanya yang berbau Italia Orang menebak bahwa La Fonte memang brand asal negeri pizza Padahal nih ya, bukan ya La Fonte adalah produk asli Indonesia Keluaran PT Boga Sari Spesialis menjual pasta jenis spaghetti La Fonte sukses menjual produknya sampai ke luar negeri Seperti Filipina, Korea, Hongkong, Thailand, dan Malaysia Wow, keren deh La Fonte ini ada di Malaysia ya Equal Mineral Water Produk minuman mineral dalam botol merek Equal Sempat menjadi bahan perbincangan di Indonesia Banyak orang yang berdebat bahwa Equal adalah produk minuman mineral dalam kemasan yang berasal dari luar negeri Padahal kenyataannya Equal adalah produk asli ciptaan orang Indonesia Memang dibuat sebagus mungkin untuk bisa bersaing dengan produk air mineral lainnya Perusahaan yang memproduksi air mineral Equal adalah PT Equal Indulestari Equal mengemas air mineral dalam kemasan dari botol kaca yang membuatnya terkesan minuman elegan, mahal, dan berkelas Produksi Equal dilakukan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Penjualannya bahkan sudah sampai ke Italia, Arab Saudi, dan negara besar lainnya Hmm, luar biasa Nah, update lovers Itulah tadi brand lokal yang sering dikira dari luar negeri Kualitas produk Indonesia juga tak kalah dengan produk luar negeri Lebih baik cinta produk dalam daripada produk luar Hmm, betul nggak guys? Nah, produk mana nih yang pernah kalian kunjungi? Atau yang pernah kalian coba? Kasih tau Nah, teman-teman itulah produk-produk buatan Indonesia yang laris di dunia ya Dan produk Indonesia ini juga kita dapat jumpain di Malaysia ya Seperti Jekom Sifukuin Lafonte Dia juga ada di Malaysia Jadi, produk Indonesia ini juga produk yang berkualitas tinggi ya Nah, teman-teman sampai disini saja video Reacts untuk kali ini Dan seperti biasa ya teman-teman Jika kalian suka video ini Teman-teman boleh subscribe, like, dan juga share video ini Dan kita akan jumpa lagi di next video See you and bye-bye Salam sayang Raine Untuk kalian semua Selamat menikmati